When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and I will try that I have Hey see you bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, come back with me Nah kemarin ada yang bertanya ya, ketika induk entok dikawinkan dengan bebek Apakah hasilnya itu akan menjadi bebek murni? Atau menjadi entok murni, atau bahkan ada yang blasteran Nah disini saya memiliki bukti atau hasil dari kawin silang antara entok dan bebek Itu ternyata ada yang menjadi murni menjadi entok, terus ada yang murni menjadi bebek juga ada Ada yang murni menjadi blasteran, itu antara tubuhnya entok, terus bulunya bebek, atau sebaliknya Nah itu memang ada, nah itu tidak menutup kemungkinan ya, jika kalian ingin berniat, ingin mengawinkan entok kalian dengan bebek Itu hasilnya akan seperti ini Jadi ada tiga jenis ya disini, yaitu entok murni, terus menjadi anak bebek murni itu juga ada Terus yang menjadi blasteran, atau yang menjadi gelati, serati, atau tiktok itu juga ada Nah terus untuk tingkat penetasan itu lebih banyak yang mana Nah ini sebenarnya tergantung dari si induknya ya Maksudnya induk betina itu lebih banyak kawin dengan siapa Kalau lebih banyak kawin dengan si bebek, tentu saja antara bebek murni sama anak-an blasteran itu akan lebih banyak yang itu Nah tetapi kalau indukan entok itu lebih banyak kawin dengan si entok pejantan, entok pejantan murni Tentu saja akan menjadi lebih banyak yang doenya itu akan menjadi lebih banyak yang entok murni Nah terus ketika mereka sudah besar itu yang menjadi bebek murni atau yang menjadi entok blasteran itu apakah telurnya masih bisa ditetaskan Nah disini pernah ya saya memiliki blasteran yaitu berupa tiktok Tetapi tiktok yang indukan ya atau yang betina itu ketika dia bertelur itu masih bisa ditetaskan Masih bisa telurnya itu masih bisa menetas dan si indukan masih mau mengeram ya Asal telurnya itu jangan diambil ketika dia sedang bertelur Nah untuk warna dari si indukan blasteran itu warna telurnya itu ada yang bebek murni seperti biru-biru langit ya Kayak biru-biru langit itu terus ada juga yang telurnya itu putih seperti telur entok ya Nah lalu untuk yang jantan itu ketika sudah dewasa entah itu yang blasteran ataupun yang murni itu masih dapat mengawini dari indukan bentok atau bentuk bebek itu dengan tingkat kesuburan yang lumayan bagus juga ya Tidak ada masalah sebenarnya asalkan pakan yang kita berikan itu memenuhi standar mereka Untuk perawatan itu tidak ada yang perawatan khusus ya untuk mereka ketika mereka sudah dewasa itu tetap sama kita seperti merawat entok ataupun merawat bebek ya Jadi tidak perlu dikasih perawatan yang khusus ini sebenarnya tergantung dari kita memberikan pakan saja Nah oke mungkin cukup sekian ya video dari kami semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan channel ini Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton